Halo adik-adik semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tekst anekdot Sebelumnya, kalian pernah enggak mendengar atau membaca cerita-cerita lucu? Cerita lucu tersebut mengandung kritikan atau sindiran kepada tokoh Kalau pernah, berarti kalian sudah pernah membaca tekst anekdot Tekst anekdot ini sering kita temui pada media sosial Kita sering mendapatkan kiriman-kiriman cerita-cerita lucu Di situ ada sindirannya atau kritikan Kalau dulu, sebelum marak-maraknya di media sosial Tekst anekdot kita jumpai di media cetak seperti koran Biasanya di koran ada meme-meme lucu Di dalamnya ada kritikan atau sindiran kepada tokoh-tokoh penting Tekst anekdot Dapat kita temui pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 SMA Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pengertian tekst anekdot ciri-ciri tekst anekdot Struktur tekst anekdot dan juga kaedah kebahasan tekst anekdot Anekdot merupakan cerita lucu yang bertujuan untuk menyampaikan kritik tetapi dengan cara yang baik Anekdot termasuk cerita singkat menarik lucu dan mengesankan Anekdot juga mengangkat tema orang-orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya Isi anekdot itu sendiri mengandung sindiran dan kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik Isi pokok tekst anekdot berupa cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya Anekdot selalu disajikan berdasarkan pada kejadian nyata dan melibatkan orang-orang yang sebenarnya Ciri-ciri tekst anekdot yang pertama bisa menghibur atau mengundang tawa pembaca atau pendengar yang kedua untuk menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung pembaca atau pendengar atau orang yang sedang diceritakan yang ketiga sebagai media penyampai pandangan yang keempat menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari yang kelima memiliki sifat humoris lucu menggelitik dan berbau lelucon tetapi menyindir atau memberi kritikan struktur tekst anekdot yang pertama abstraksi abstraksi menggambarkan isi tekst secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi isi cerita yang kedua orientasi orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi yang ketiga krisis krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dalam cerita yang keempat reaksi reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah yang kelima koda koda adalah bagian menutup cerita dalam teks anekdot koda sifatnya fungsional kadang ada kadang juga tidak ada dalam teks ciri kebahasaan teks anekdot antara lain yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu yang kedua menggunakan kalimat retoris yang ketiga menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat yang keempat menggunakan kata kerja aksi dan yang kelima menggunakan kalimat seru sekian video pembelajaran tentang teks anekdot kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih telah menonton video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh